assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku mau buat nasi liwot ya yang mudah aja ini untuk bahannya ada bawang merah dan juga bawang putih untuk bahan berikutnya ini ada ada dua batang serai dan juga daun salam untuk yang berikutnya ini ada cabe ya ini ada cabe rawit kecil yang hijau lalu ada cabe keriting merah lalu berikutnya ini ada garam dan juga penyedap rasa ini aku pakai bubuk jamur lalu ini ada teri nasi ya ini belum aku goreng nanti digorengnya terakhir Hai dan yang berikutnya ini ada penyedap rasa ini namanya ini biar tambah nikmat makannya ya jadi pakai petai ini pakai petai muda secukupnya jadi untuk bahan-bahannya ini sedikit aja ya simpel kita bikinnya dan kita potong-potong dulu untuk bawang merah bawang putih dan juga petainya dipotong dua aja gitu lalu kita panaskan minyak secukupnya dan kita goreng sampai setengah matang aja gorengnya ya enggak usah terlalu lama karena nanti ikuti masak sama nasinya disini aku mau berterima kasih dulu untuk yang sudah mau nonton videoku terima kasih banyak ya dan ini bawangnya udah matang ini kita langsung masukkan ke beras yang sudah dicuci disini aku pakai tiga canting beras ya ini kita masukkan sama minyaknya juga lalu aku masukkan juga petainya yang sudah dipotong dua atau enggak dipotong juga enggak apa-apa sih lalu serai yang sudah digeprek daun salam dan berikutnya kita masukkan cabenya kita taburkan gitu aja ya untuk yang belum subscribe aku minta tolong dulu ya untuk subscribe like comment dan juga kalau mau di-share boleh enggak apa-apa dan kita lanjut masukkan garam dan juga penyedap rasa untuk garam dan penyedap rasa disesuaikan aja nanti kalau misal kurang asin asinnya boleh ditambah garamnya dan kita aduk dulu lalu tambahkan air secukupnya untuk air kita bisa sesuaikan sama seperti kita masak hari-harian aja ya jadi biasanya aku masak satu ujung jari gitulah ya Nah jadi kalau kurang boleh ditambah kita masukkan ke Magikom jangan lupa dipencet biar mateng dan ini udah mateng nasi liwetnya ini mudah ya gampil dan juga enak rasanya ini jadinya kayak gini ini gampil aja ini cabenya ya kalau mau di sambal juga enggak apa-apa di sambal gitu dan ini nasi liwetnya ini udah mateng seperti ini ya kalau penampakannya di luar ruangan tuh jadi kayak gini Hai dan ini teri nasinya tadi mohon maaf ya nggak ke video jadi ini udah aku goreng Hai sekali lagi mau minta tolong untuk yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu like comment dan juga share terima kasih udah nonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh